Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia. Para pendengar sekalian, pemerintah federal telah merilis tanggapan resminya terhadap Komisi Kerajaan selama 3 tahun mengenai pertahanan dan bunuh diri veteran. Hampir semua rekomendasinya telah diterima dan Menteri Pertahanan telah mengkonfirmasi akan ada penyelidikan mengenai kekerasan seksual di militer. Alexander Anivantis melaporkannya untuk Anda. Tiga bulan setelah Komisi Kerajaan mengenai bunuh diri prajurit pertahanan dan veteran merilis temuannya, pemerintah federal telah memberikan tanggapan resminya. Perdana Menteri Anthony Albanisi mengatakan bahwa adalah tugas negara untuk memastikan kesejahteraan pasukannya. Perdana Menteri Pertahanan Dan Perdana Menteri mengatakan hampir semuanya telah diterima. Well, quite clearly, we need to do better. And what this Royal Commission did, and that is why it has proven to be so worthwhile, is to allow for a proper examination, some of which was through public hearings, some of which was through private evidence being given. Di antara rekomendasi yang diterima tersebut adalah keputusan untuk meluncurkan penyelidikan atas kekerasan seksual di militer dan kebijakan pemecatan wajib bagi anggota Angkatan Bersenjata Australia yang dihukum karena pelanggaran seksual dan pelanggaran terkait seperti pelecehan seksual, penyalahgunaan foto intim, dan penguntitan. Dan reformasi tersebut bahkan lebih jauh lagi, dengan hukuman tersebut sekarang akan mengikuti personel hingga ke kehidupan sipil mereka juga. Berdasarkan aturan saat ini, ketika seseorang dihukum melalui sistem peradilan militer, hukuman tersebut tidak selalu dibagikan kepada kepolisian di seluruh negeri. Menteri Urusan Veteran, Matt Keoh, mengatakan pertahanan bekerjasama dengan Badan Penegak Hukum Pemerintah Federal dan Departemen Jaksa Agung untuk memasukkan catatan tersebut ke dalam sistem referensi kepolisian nasional dengan rencana untuk hal ini terjadi mulai awal tahun 2025. Dan rekomendasinya bahkan lebih jauh lagi. Pemerintah telah menerima bahwa korban penyintas kekerasan seksual tidak akan ditempatkan bersama pelaku selama karir militer mereka. Dan disebutkan bahwa data anonim tentang pelanggaran seksual juga harus dipublikasikan setiap tahun beserta hasilnya. Pengacara militer Glenn Colomates hadir untuk klien di Komisi Kerajaan dan sekarang mencalonkan diri sebagai senat untuk jaringan Jackie Lambie. Ia mengatakan perubahan ini dapat membantu mengatasi budaya yang merasakan di dalam jajaran militer. Pemerintah menolak usulan untuk menaikkan kompensasi bagi para veteran yang cacat permanen selama latihan militer. Sesuatu yang telah lama disuarakan oleh komunitas veteran. Perdana Menteri mengatakan bahwa hal tersebut tidak berarti pemerintah tidak memahami biaya yang harus ditanggung oleh mereka yang menanggung lukas umur hidup akibat tugas mereka. The service differential is a long-standing feature of Australia's support for veterans. It's been there a long time. And while all veterans can access assistance for all conditions linked to their service through the Department of Veterans Affairs, the service differential supports higher levels of compensation for injuries or illness that occurs in operational type service. We regard that as that feature as being important and that is why we've made the decision to maintain it. Namun, meski tidak ada perubahan dalam hal tersebut, Menteri Pertahanan Richard Miles mengatakan akan segera dibentuk badan hukum untuk mengawasi reformasi yang diperlukan dalam urusan pertahanan dan veteran. Ia mengatakan pimpinan sementara akan dibentuk sebelum badan tersebut dapat disahkan secara resmi pada September mendatang. We're going beyond the recommendation of the Royal Commission report and we are establishing this body right now. And so today, as the Prime Minister has announced, we are establishing the Defense and Veterans Service Commission. which will begin its work immediately. And that will take place as we move into next year and then go through the process of legislating this body. Salah satu tugas utama badan baru ini adalah menekan angka bunuh diri veteran. Komisi Kerajaan menetapkan bahwa di antara mereka yang bertugas antara tahun 1985 dan 2001. Lebih dari 2.000 veteran telah bunuh diri. Angka bunuh diri diperkirakan rata-rata 3 anggota militer aktif atau mantan anggota militer per 2 minggu. Matt Keo menggambarkan angka-angka tersebut sebagai tragedi nasional dan begitu pula Julie Enfini yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengadvokasi para veteran setelah putranya bunuh diri. Ia mengatakan hal ini pada tahun 2021 ketika Komisi Kerajaan diumumkan. Pihak oposisi mengatakan pihaknya menganggap tanggapan pemerintah terhadap laporan Komisi Kerajaan sebagai langkah ke arah yang benar. Jurubicara oposisi untuk pertahanan, Andrew Hasty, mengatakan ia mendukung pembentukan badan baru tetapi ingin menunggu dan melihat bagaimana reformasi akan dilaksanakan. Ia mengatakan pendekatan pemerintah masih banyak yang perlu diperbaiki. Demikianlah laporan yang disusun oleh Alex Enifantis untuk SBS News. dan dibawakan oleh Dilail Abimanyu untuk SBS Bahasa Indonesia. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.